Bupati Banjarnegara Budi Sarwono kembali menegaskan soal pemortalan jalan kabupaten di jalur Matriano-Masaran. Hal tersebut disampaikan saat jumpa pers bersama awak media di Banjarnegara. Menurut Bupati Banjarnegara, rencananya pemasangan portal ini dilakukan untuk menanggulangi kerusakan jalan kabupaten. Selain itu, dampak dari lingkungan sekitar sudah sangat mengkhawatirkan. Warga mengeluhkan debu jika di musim kemarau ataupun licin lumpur di saat musim hujan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan alasan pemortalan jalur Matriano-Masaran. Meski menuai protes keras dari beberapa pihak, namun pemerintah kabupaten sudah memberikan solusi yang ditawarkan kepada para pekerja tambang maupun para pengusaha tambang galian C di Masaran. Jalan Matriano-Masaran adalah jalan kabupaten yang dikategorikan kelas 3. Namun atas permintaan para pengusaha tambang untuk mengganti menjadi kelas 1 sudah dituruti oleh Bupati. Namun dengan catatan, pemortalan akan tetap dilakukan atau dibuatkan jembatan timbang sehingga kendaraan roda 10 tidak bisa masuk atau tidak melebihi 30 ton. Dari Banjar Negara, Inung Triansatuli TV, Muartaka.